Adilah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai Tapi kami berjanji, akan tetap mengkritik, sesuai isi hati Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Perubahan Sahabat semua, menolak lupa, mengingat sejarah Kita tahu bahwa kasus EKTP di tahun 2017-2018 itu menyisakan berbagai persoalan lain Dan salah satu yang tidak ditindaklanjuti adalah kabar dari Setia Novanto Yang menyebut bahwa Ganjar Pranowo terima jatah EKTP Apa masih bisa kita harapkan? KPK di bawah pimpinan Firly Bahuri Negeri di bawah rezim Jokowi Dan kekuasaan partai oleh PDIP Apakah mungkin menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh Nova Setianto itu? Karena kalau memang tidak terlibat, mana mungkin seorang Nova Setianto berani menyebut nama? Dan lantas sekarang, Ganjar hari ini digadang-gadang sebagai presiden Tidak ada masalah sebetulnya Tapi tuntaskan dulu, klirkan dulu soal itu Kan kita sudah punya track record Kita sudah punya gambaran bagaimana partai PDIP di berbagai daerah, di berbagai wilayah Pimpinan daerahnya dicokok oleh KPK Apakah itu tidak kita jadikan sebuah kehatian-kehatian? Jangan sampai terulang Memang pelaku bisa dari semua partai Tapi kan kita juga melihat indikator Partai mana yang terbanyak koruptornya Kan begitu ya Ini memang kabar lama Tapi kabar yang belum selesai Maka harus diselesaikan Dan kalau memang benar tidak ada bukti Ya klirkan oleh KPK Sampaikan dengan tegas Bahwa Ganjar sama sekali tidak terlibat kasus korupsi EKTP Diperjelas gitu rakyat hari ini Jangan kemudian diamang-amang dan dicokok Pada saat yang didasarkan pada kepentingan penguasa hari ini Kan itu soalnya Bagaimana kasus yang oleh rakyat Jilata sajak itu kita anggap hal yang mudah Itu menjadi lama Yang rakyat Jilata anggap ini kasus sulit Ternyata begitu cepat dicokok Nah ini pertanyaan yang harus diklarifikasi oleh KPK Sahabat semua Beberapa bulan yang lalu Kami mulai membuka donasi Untuk meringankan beban operasional tim kami Yang sedang berjuang menegakkan dakwah Nahimungkar Melalui kanal Youtube ini Karena memang setelah cukup lama menjalankan program ini Kami menemukan sebuah fakta Betapa berlikunya perjuangan ini Bagaimana tidak Dakwah yang kami jalankan ini Terus menerus bersinggungan dengan penguasa Baik penguasa dari kalangan politisi Maupun dari kalangan oligarki Sehingga banyak peluang-peluang yang selama ini kami dapati dan kami jalani Hari ini tertutup Namun Alhamdulillah kami pun tidak menyangka Ternyata banyak sekali yang memberikan perhatian pada kami Pada channel ini Dengan memberikan donasi yang cukup besar Kami sungguh tidak menduga Sebagiannya dikonfirmasi Dan kami akhirnya menjalin persaudaraan baru Dan sebagiannya lagi memang tanpa konfirmasi Jazakumullah khairan khasiroh Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat semua Yang telah turut berjuang bersama-sama kami Dalam membela kebenaran Dalam memperjuangkan keadilan Bagi kami ini tentu tidak sekedar soal finansial Tapi itu menjadi dorongan semangat Bahwa ada rekan-rekan kita Ada sahabat-sahabat kita Yang membersamai kami disini Dan buat sahabat-sahabat semua Yang masih ingin terus membersamai kami Sahabat bisa memberikan donasinya Ke nomor rekening yang ada di bawah sini Dan dapat mengkonfirmasinya Melalui nomor WA yang ada disini Insya Allah Yang kami terima ini Selain bisa meringankan beban tim operasional kami Tapi kami juga menyalurkannya Pada orang-orang yang memang sangat membutuhkan bantuan hari ini Terima kasih telah menonton!